Yang baru saja terjadi, yaitu pada saat prosesi pengukuhan calon paskibraka tingkat pusat nasional tahun 2024, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, ada pemandangan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Dimana pada prosesi pengukuhan kali ini, seluruh anggota putri, tanda kutip diseragamkan, tidak memakai atau melepaskan hijab terjilbabnya, hal ini tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan kami adalah, apakah penggunaan hijab atau jilbab bagi anggota paskibraka putri menjadi sebuah larangan, atau hal yang dilarang, atau sesuatu yang mempengaruhi kecantikan dan keanggunan dari adik-adik kita. Menjadi pertanyaan juga, mengapa pada waktu pertama kali mereka tiba di pemusatan latihan, masih diperkenakan menggunakan hijab atau jilbab. Juga pada saat-saat latihan, renungan suci, dan bahkan gelabi, mereka masih diizinkan menggunakan hijab atau jilbab. Lalu kenapa pada saat pengukuhan dilarang, menggunakan hijab atau dengan bahasa lain diseragamkan, untuk tidak menggunakan hijab atau jilbab. Bukankah hal ini mencederai kebini katu sendiri? Lalu di mana letak pengamalan nilai dari leluhur Pancasila, khususnya ketuhanan yang mahesa? Tentunya yang bisa menjawab ini adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, sebagai pengelola dan penanggung jawab program paskibraka. Kami atas nama seluruh anggota purna paskibraka Indonesia, dimanapun berada, prihatin dan menolak tegas kebijakan atau mungkin ada tekanan terhadap adik-adik kami, anggota paskibraka tingkat pusat internasional tahun 2024, putri yakin dan percaya yang mulia Presiden Republik Indonesia, Bapak Institut Haji Widodo, dan Presiden Republik Indonesia ke-8 yang terpilih, Bapak Haji Prabowo Subianto, sepakat bahwa tidak ada lerangan, dan keputusan-keputusannya yang bertentangan dengan nilai dari leluhur Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab saat mengiring bendera ataupun anggota daripada paskibraka di tahun 2024 ini untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Dan teman-teman sekalian, ternyata ini ada keberatan-keberatan dari pihak Islam. Kenapa? Karena katanya ini sudah tidak nasional, tidak lagi bineka tunggal ika. Kenapa? Karena dicopot cilbab orang-orang yang ikut atau anak-anak yang ikut dalam paskibraka. Nah teman-teman sekalian kali ini kita langsung saja mendengarkan klarifikasi dari penyelenggara dan juga aturan-aturan yang telah dipuat untuk upacara atau perayaan kemerdekaan yang dilaksanakan di hari Sabtu nanti 17 Agustus 2024 ini. Oleh karenanya tanpa berlama-lama kita harus lihat simak berikut ini. Dirinya paskibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki makna bineka tunggal ika. Nah maksudnya begini, ketika kita proklamasi itu kan merupakan hasil kumpulan berbagai macam ya kebenekaan itu kemajungan. Nah dalam rangka menjaga kembali maka dibuatlah paskibraka ini dalam bentuk uniform itu maksudnya. Untuk menjaga kebenekaan itu dalam rangka kesatuan itu maksudnya. Yang dimaksud telah Bung Karno ya. Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 51 tahun 2022 tentang program paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang paskibraka. Aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dengan surat keputusan Kepala BPIP nomor 35 tahun 2025 nomor 4 tentang standar peraturan, atribut, dan sikap tampang pasukan pengibar bendera pusaka. Pada saat pendaftaran, setiap calon paskibraka tahun 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangin di atas materai Rp10.000 mengenai kesediaan untuk mematuhi peraturan pembentukan paskibraka dan pelaksanaan tugas paskibraka tahun 2024 dengan lampiran persyaratan calon paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap tampang paskibraka sebagaimana diatur dalam surat edaran deputi diklat nomor 1 tahun 2024 Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab BPIP memahami aspirasi masyarakat BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab Penampilan paskibraka putih dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu pengukuhan paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan saja Di luar acara pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab sebut BPIP, Senanti Asia Patu, dan Taat Bada Konstitusi Terima kasih saya kira itu dari kami Apakah ada sanksi Pak jika paskibraka putih tidak mengikuti aturannya itu Pak? Ya, nanti kami handuk ya, untuk sementara kami sampaikan dulu informasi ini Ya, nanti baru kami handukkan lagi ya Ini kan ada peraturan ya Oh ini ya ini, mohon maaf, ini ada yang harus saya sampaikan Lupa saya malah tadi Pelampiran yang sudah pernah kita serta Saat pendaftaran, jadi mohon izin Ini nanti ada periskan, restinya kami berikan Ini lengkap, tolong dikano dulu begitu ya Biar dipahami dulu secara utuh Karena yang berita ya biasa lah, satu gas potong begitu Nah, tolong ini di mohon izin ya Nanti kami lambatkan, jadi pelajari dulu Dilihat gitu ya Nanti mungkin kita bisa kembali lagi pada saat Terima kasih Ya, nanti kami handukkan aja selanjutnya Ya, ini kita fokusin aja dulu Ya